Hai selamat sore teman-teman semua berjumpa kembali di channel Kebun Paltiga sudah lama sekali saya tidak membagikan video karena ada beberapa kesibukan pada minggu-minggu kemarin itu dalam masa-masa pemilu dan juga pada hari ini walaupun kondisi agak kurang sehat agak sedikit dilek saya coba membagikan sesuatu pada kesempatan ini yaitu pada sore hari ini saya sedang memperbaiki busut atau perawatan pada area perakaran pada pohon-pohon durian yang ada di kebun saya ini nampak cuaca pada satu bulan terakhir ini sudah tidak menentu terkadang hujan begitu deras tapi terkadang dalam beberapa hari 23-4 hari itu tidak turun hujan jadi saya putuskan karena keadaan busut ini juga semakin menipis hanyut terbawa hujannya setiap hari namun dalam 3-3 minggu sampai 21 bulan ini nampaknya mulai memasuki musim kemarau teman-teman ya bukan musim kemarau namun sudah reda dari puncak musim hujan jadi saya putuskan agar penyiraman bisa setiap hari kita lakukan secara efektif saya kembali lagi perbaiki busut dengan cara begini membuat ring penyiraman kembali dan pada area dekat batang itu dilakukan penggemburan agar supaya air hujan bila terjadi turun hujan itu airnya dapat langsung meresap ke dalam tanah kami teman-teman dengan mengumpulkan tanah agak tinggi di sekitarnya kita geret atau kita timbunkan ke busut pohon durian ini sehingga beginilah bentuknya jadinya busut satu jengkal atau 20 cm lebih tinggi dari tanah dasar dari tanah yang lain lalu di area di bagian bibir busut ini kita buat sedikit gundukan melingkar seperti cincin gitu teman-temannya atau supaya bisa melakukan penyiraman yang efektif ini baru beberapa pohon yang baru kita lakukan perubahan perbaikan busut ini juga kemarin baru kita lakukan dengan menggeret atau menimbunkan tanah di sekitarnya ini lalu kita bentuk busut begini nah ini walaupun nanti terjadi hujan deras karena bagian tengahnya sudah kita gemburkan Insyaallah biasanya aman tidak terjadi genangan karena ini adalah tanah-tanah yang sangat gembur nah ini ringnya cincin ring ini nanti bila tidak terjadi hujan dan beberapa hari dapat kita lakukan penyiraman secara efektif ini juga baru kita lakukan perbaikan nah ini tidak usah khawatir karena tadi malam juga terjadi turun hujan yang begitu deras paginya kita cek tidak ada yang menggenang di area busut ini berarti aman saja nah itu teman-teman sedang mengambil tanah untuk menambahkan tanah busut pada pohon durian yang ini lalu yang itu juga untuk pohon-pohon durian yang nampaknya tanahnya harus kita ambil dari tanah lain atau tidak bisa kita ambil dari sekitarnya seperti ini teman-teman ya ini tanahnya sudah cukup datar jadi tidak perlu kita paksakan mengambil tanah di sekitarnya jadi kita harus mengambil tanah dari bagian lain nah itu agak sedikit menggunduk jadi tanahnya kita ambil untuk menimbun busut pohon-pohon durian ini alasan kenapa langsung segera saya lakukan perbaikan busut karena cembungan busut yang ada ini sudah nampaknya terlalu tipis semuanya terlalu tipis karena terkikis oleh hujan yang beberapa minggu yang lalu hampir setiap hari jadi gundukan tanahnya ini nampaknya makin turun dan bahayanya itu membuat perakaran menjadi timbul seperti yang ini ini beberapa minggu yang lalu hampir terkena busuk akar itu pada daun-daun yang sini menguning dan sekarang sudah contoh itu karena kenapa karena di bagian perakaran yang atas sini karena busutnya tadi sudah semakin menipis dan menipis akhirnya ada perakaran yang timbul begitu temennya karena perakarnya timbul jadi sangat terawan terkena jamur untung belum menjalar ke suhu akar-akar yang lain langsung kita lakukan penanganan waktu itu dengan menyiram intrapol dan sekarang sudah mulai agak normal lagi seharusnya pada bagian busut ini segera langsung kita lakukan penimbunan dengan menimbun tanah mungkin sekitar satu sampai dua jari kita tinggikan lagi sebelum akar-akar yang lain semakin timbul nah begini ini karena busut jadi semakin lama semakin terdikis oleh hujan jadi harus kita tambahkan anak lagi itulah kenapa saya langsung baru saja membongkar ring cincin ring busut ini lalu dalam waktu kurang dari dua bulan langsung memperbaiki busut ini lagi dengan mengembalikan settingan menggunakan ring seperti cincin begini teman-temannya karena menurut saya inilah masih yang paling terbaik sudah pernah beberapa kali kita coba beberapa kali kita lakukan uji coba eh dengan bentuk ring begini masih aman dari genangan air karena pada bagian area perakaran ini tanahnya selalu kita tumbuhkan umpama ada guma yang tumbuh itu langsung segera kita bersihkan jadi tetap terawat teman-temannya terawat dan terpantau dan bila tiga sampai empat hari tidak turun hujan kita dapat melakukan peniraman secara efektif karena air yang kita siramkan itu masih tertahan oleh ring kundukan yang membungu yang melingkar seperti cincin ini beda sekali dengan peniraman yang kita lakukan bila busut itu masih berbentuk cembung begini teman-temannya jadi airnya itu kita siramkan malah langsung lebar keluar jadi hanya sedikit saja yang sempat menyerap ke dalam tanah itu resikonya busut cembung begini bila upama tidak terjadi hujan dalam waktu tiga sampai empat hari itu terpaksa harus kita lakukan peniraman namun peniramannya agak sedikit sulit karena bagian busutnya tadi berbentuk cembung tidak ada cincin yang dapat menahan air yang kita siramkan Oke teman-teman langsung lagi lanjut kita melakukan pengerjaan perbaiki area perakalan pada tanah makanan kita ini terima kasih sudah menonton